Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Enam. Pemirsa Menteri Sosial Tri Risma hari ini meninjau persiapan lumbung sosial penanganan bencana di Kabupaten Tulung Agung. Adanya potensi bencana tsunami di wilayah pesisir Selatan Jawa, membuat pihak kementerian mempersiapkan sejumlah lumbung sosial ini. Ini diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah proses penanganan jika terjadi bencana sewaktu-waktu. Menteri Sosial Tri Risma hari ini meninjau kesiapan lumbung sosial penanganan bencana di Desa Kebuireng, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulung Agung. Desa ini masuk dalam daerah berpotensi bencana tsunami dan longsor. Adanya penelitian tentang ancaman bencana tsunami di wilayah pesisir Selatan, membuat kementerian sosial menyiapkan sejuplah lumbung sosial penanganan bencana. Di wilayah Tulung Agung sendiri terdapat tiga titik lumbung sosial yang tersedia. Sejumlah bahan makanan serta peralatan untuk penanganan bencana tersedia dalam lumbung sosial ini. Melalui keberadaan lumbung sosial tersebut, diharapkan proses penanganan bisa cepat dilakukan saat terjadi bencana sewaktu-waktu. Keberadaan lumbung sosial ini khusus disiapkan untuk penanganan bencana. Ini sudah ada penamai kajian memang dari PMKG. Mudah-mudahan tidak terjadi, tapi kita siap-siap ke seandainya itu terjadi. Jadi bukan hanya di sini yang kita buat, tapi kita akan sepanjang pantai Pulau Jawa Selatan. Titik-titiknya saya juga sudah tahu. Saya sudah diberi titik-titik oleh PMKG. Sehingga kita usahakan dari Kementerian Sosial menyiapkan ini. Sehingga seandainya kita terlambat, apa-apa bantuan itu datang, yang masyarakat masih bisa survive. Modelnya seperti apa? Modelnya seperti apa? Apa? Modelnya seperti apa? Ya, modelnya seperti ini. Namun yang paling penting adalah saat itu evakuasi warga, warga bisa menyelamatkan. Makanya tadi saya minta masang jalur evakuasi, katanya sudah ada, tapi masih kurang. Kita harus lengkapi. Di wilayah Tulungagung sendiri terdapat tujuh titik rawan bencana tsunami. Pihak PMKG sendiri telah memasang lima unit alat early warning system untuk memperingatkan warga jika terdapat peringatan bencana tsunami. Bapan petunjuk arah evakuasi warga juga telah dipasang di beberapa titik. Kalau sebenarnya ada rawan tsunami, kita ada tujuh. Ya, mulai daripada sini, pantai sini, terus pantai berumbun, pantai gerangan, terus kemudian popoh itu sendiri, terus sidem, terus gemah, terus latak. Kalau EWS-nya sendiri seperti apa, Pak? Hah? EWS-nya sendiri kesiapannya seperti itu? Kesiapan dari apa? Early warning system ya, Pak? Iya. Kesiapannya sudah kita pasang peringatan, EWS warning system. Sudah kita pasang. Dan kita uji. Biasanya kalau sekarang nggak diberitahu, kita uji. Wah, warga itu panik. Karena jumlah warga kami yang ada di tepi pantai bertingkat. Berapa titik banyak dari pasang, Pak? EWS. Ada berapa titik EWS-nya, Pak? Ada lima titik. Lima titik. Dari tujuh. Fungsi? Fungsi. Sebelumnya, sejumlah penelitian menyebut adanya potensi tsunami di pesisi selatan Laut Jawa. Potensi ini sangat besar mengingat Laut Selatan Jawa merupakan pertemuan dua lempeng. Dari Tulungagung, Sogipamungkas, KSTV.